Intro Pernahkah nenek Anda menanyakan Namanya siapa ya? Lalu tidak lama kemudian menanyakan hal yang sama lagi? Atau tetangga Anda yang sudah tua hilang dan besoknya ditemukan sedang berkeliaran tidak jauh dari rumahnya? Anda mungkin menganggap kejadian-kejadian ini wajar karena mereka sudah tua. Tapi, tahukah Anda bahwa ini mungkin tanda-tanda demensia atau biasa dikenal dengan kepikunan. Kemajuan di bidang kesehatan memang telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup manusia secara global. Namun, saat kita menua, risiko terkena berbagai penyakit juga bertambah. Beberapa penyakit berdampak begitu besar sehingga mengurangi kemampuan kita hidup mandiri. Salah satu penyakit tersebut adalah demensia Alzheimer. Tahun 2013, estimasi jumlah orang dengan demensia di Indonesia hampir mencapai 1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat di tahun 2030. Biaya yang dikeluarkan di negara berkembang seperti Indonesia untuk perawatan orang dengan demensia diperkirakan lebih dari 1,7 miliar dolar per tahun. Risiko seseorang terkena Alzheimer dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gizi, gaya hidup, trauma, kebiasaan merokok, hipertensi, obesitas, diabetes, depresi, dan faktor usia. Setiap orang berisiko terkena Alzheimer. Karena itu, kita harus tahu bagaimana mengurangi risiko, mengenali tanda-tandanya, dan tahu apa yang harus dilakukan jika di keluarga ada yang terdianosa. Terima kasih telah menonton!